Ini bunga kertas di halaman rumah kami di sudut yang saya tanam. Dia sangat subur, tapi bunganya jarang muncul. Tapi pada tahun ini dia sudah mulai muncul, warna yang sangat sangkut. Bunga kertas. Jadi memang disarankan ditanam bunga di pekarangan rumah, sehingga memberi kesan hijau di sekitar rumah. Ada pesan dokter, bahwa penting sekali kita melihat halaman rumah yang hijau setiap hari. Karena itu akan memberikan perlindungan dan terapi khusus bagi mata kita. Apalagi kita yang sudah tua, penting sekali. Cuma sayangnya bunga kertas ini tidak terlalu lama dia bertahan. Dia cepat layu, tapi di kanat cantik itu sangat bagus. Kalau dia sudah berbunga banyak, itu sangat bagus sekali. Ini yang disebut dengan bunga pukul delapan. Sebab setiap hari pada pukul delapan dia mekar. Dan saya tanam di depan rumah, dekat jalanan besar. Setiap hari pada pukul delapan dia mekar pada pukul delapan. Ini yang toko yang baru. Yang lama ini, sudah ada beberapa yang sudah mulai layu. Tokornya mungkin perlu dibuang supaya ada perjadian peremajaan. Bunga pukul delapan. Terima kasih telah menonton! Setiap hari dia mekar setiap pukul delapan. Dan dia bertahan sampai pukul 10. Itu sudah menjelang siang hari dia mulai layu. Puncuknya layu, tapi dia tidak mati. Ini jeruk citrun atau jeruk lemon. Dan lagi sedang berbunga. Harap bunganya boleh berhasil kali ini. Kami tanam satu pot saja. Di dalam pot saja. Karena tanah di sini sangat terbatas. jeruk citrun atau jeruk lemon yang warna kuning lonjong kami tanam di sini. Harap dia bisa berhasil. lemon atau buah citrun, jeruk citrun ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. bisa kita iris buahnya pada pagi hari dan rendam di dalam air panas dicampur dengan madu. Kita akan memberikan perlindungan bagi jantung dan juga organ-organ tubuh kita yang lain. Itu saran dari dokter. Di bagian lain sedang berbunga. Ini bunganya. Cantik sekali. Hanya tangkai ini yang belum berbunga. Dia sudah sangat subur. Daunnya tetapi belum berbunga. Ini yang berbunga. Jadi bunga dari jeruk citrun ini sebenarnya harum sekali. Ada kumbang atau lebah madu hitam. Yang sedang membantu bunga ini akan menghasilkan buah. luar biasa cipta. Ini daun mint yang juga bagus untuk kesehatan. Bisa dikeringkan atau bisa langsung dipetik. Dikelupkan di air panas untuk minuman. Bisa diminum setiap pagi. Sebelum kita makan apapun. Boleh minuman. Dan di sebelah ini adalah bawang merah. Atau bawang dayak. Dikenal dengan bawang dayak. Bagus juga untuk kesehatan. Sekarang sudah diakui manfaatnya untuk kesehatan. Dan beberapa tanaman-tanaman lain di sebelahnya adalah untuk kesehatan. Semua tanaman yang kami tanam adalah untuk kesehatan. Ini kemangi dulu sangat subur tapi ini karena sering hujan. ini seperti ini. Ini daunnya dinuduk. Dan dia baru mulai tumbuh lagi. Kita lempot kami juga tanam bawang yang lebar, pipih. Di sini ada daun mint. Juga ada bawang yang agak besar di dunia daun. Ini terong biji gawi bawah dari Kalimantan. Melidah buaya. Ia sangat berganggu pertumbuhannya karena beberapa waktu ini hujan. ini ceruk purut. Masih bertumbuh. Belum menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan berbunga. Selamat menikmati.